Pernyataan yang benar berkaitan dengan jumlah energi potensial dan energi kinetik pada benda yang mengalami getaran harmonik adalah pada gerakan harmonik energi bersifat kekal atau tetap, maka jika EP dan EK nilainya itu bisa berubah akan tetapi jika dijumlahkan antara EP energi potensial ditambah energi kinetik maka hasilnya tetap bernilai sama, jadi seberapapun dia kalau dijumlahkan harus bernilai sama. Dalam grafik tersebut dijelaskan ketika energi potensialnya bernilai maksimum maka energi kinetiknya akan bernilai minimum lalu kebalikannya jika energi kinetiknya maksimum maka energi potensialnya minimum. Maka dapat disimpulkan bahwa energi potensial dan energi kinetik selalu tetap pada setiap posisi yaitu pada pilihan jawaban yang C. Sampai jumpa di video selanjutnya.